hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Azma'in Ahmad Ba'du Sobat pusmesifah Rahimah kemullah apa kabar kalian semuanya Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah satu pekan lamanya tidak berjumpa Alhamdulillah berjumpa kembali dengan topik yang luar biasa pada siang hari ini ya Insya Allah akan mengangkat topik yang ada kata-kata polemiknya nah ini luar biasa ya Bismillah jadi rekan-rekan pusmesifah yang ada di rumah yang ada di tempat kegiatan masing-masing tetap berada di channel ini sampai selesai ya ajukan pertanyaan di kolom chat kita di kolom YouTube ya Masya Allah baik Alhamdulillah Rabbil Alamin semoga ya di dalam podcast kali ini teman-teman lebih banyak interaktif ya karena Insya Allah setelah dari podcast ini setelahnya kita akan jadikan penelitian kita ya dalam sebuah jurnal ya Masya Allah ini akan menjadi salah satu langkah yang kedua ya setelah podcast ini adalah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat baik Alhamdulillah bersama kita sudah ada narasumber kita yang luar biasa ya beliau salah satu dosen senior di STIT Sirojul Falah Bogor sekolah tinggi ilmu terbiah Sirojul Falah Bogor beliau salah satu hal satu guru saya ya Masya Allah beliau adalah ketua prodi ya kepala program studi di STIT Sirojul Falah Bogor baik teman-teman semua tidak berbahasa-bahasi lagi kita langsung saja menyapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah apa kabarnya Ustaz sehat Alhamdulillah Masya Allah Sobat Pusmes Alhamdulillah ini Ustaz Supriatin ini sudah menerbitkan beberapa buku ya salah satunya adalah buku yang sedang yang akan kita diskusikan ini ini menjadi judul dari podcast kita Masya Allah teman-teman semua sudah siap dengan diskusi ini ya Masya Allah siap Ustaz Supri Masya Allah bagaimana tanggapan Ustaz Supri tentang apa namanya buku yang barusan yang sudah pernah ditulis itu ya nanti setelah itu kita diskusikan silahkan ya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin wabarakatuh wa'alaumuridni wadid wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin amma'at pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur ya Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga terlimpah cerahkan pada jenis kita yakni Habibana wa syafi'ina wa'alaikum warahmatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para keluarganya para sohabatnya dan mulai-mulai kepada kita selatuh umatnya yang paling utama kembali setelah itu saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Kusma ya Kusma Sipa ya Alhamdulillah sudah lima kali ya kalau nggak salah lima kali sekarang sudah ke enam sekarang ke enam ya ini sangat harus kita apresiasi sekali gitu karena memang momen-momen seperti ini adalah momen yang dilakukan oleh para apa namanya ulama kita atau para pemikir-pemikir kita di abad pertengahan ya khususnya pada masa abad siyah selalu melakukan diskusi-diskusi dimana diskusi-diskusi ini akan melahirkan sebuah apa namanya gagasan-gagasan dan gagasan-gagasan itu tentunya pasti akan memiliki sebuah formula-formula yang sudah matang seperti itu nah sebagaimana halnya dalam kesempatan kali ini saya diundang oleh Kusma Sipa ya dalam rangka sedikit banyaknya mengkontribusikan atau menyampaikan apa-apa yang selama ini sudah saya tulis dalam sebuah karya buku namun sebelumnya perlu saya sampaikan juga kepada bidang Kusma Sipa ini dan para pemirsa yang lainnya baik buku atau tema ini lahir dari sebuah tesis atau sebuah penelitian yang saya lakukan di UIN Bandung pada tahun 2011-2012 seperti itu itu yang perlu saya sampaikan pertama yang kedua tesis ini lahir dari sebuah apa namanya pandangan terhadap sebuah fenomena di Indonesia tentunya ya khususnya di dunia umumnya dalam dunia muslim lebih khusus lagi dalam bidang hukum atau dalam bidang syariat Islam itu sendiri seperti itu maka lahirlah sebuah karya atau sebuah penelitian yang dulu itu awalnya saya beri judul Bunga Bang dalam pandangan Ormas Islam di dalamnya tentunya tidak semua tapi diwakili oleh tiga Ormas pertama Ormas Nadatul Ulama yang kedua Ormas Muhammadiyah dan yang ketiga ada Ormas Persatuan Islam atau Persis kenapa saya memilih itu karena memang ketika dilihat dari sisi eksistensi ketiga Ormas Persatuan di Indonesia itu sangat besar sekali kontribusinya terhadap bangsa ini kontribusinya terhadap negara ini baik dalam pertanian ekonomi, hukum, dan yang lainnya politik dan yang lainnya seperti itu itu yang perlu saya sampaikan di awal baik yang kedua dalam masalah tema yang kita tawarkan pada saat ini adalah ini perlu saya sampaikan dulu ya boleh terangkanya terangkanya supaya nanti kita alurnya lebih enak dan lebih ini nah dari judul tersebut itu dilahirkan menjadi pertemuan kali ini adalah dengan tema polemik riba dan bungabang dalam fatwa organisasi Islam di Indonesia seperti itu memang itu hampir sama antara idealitas dan realitas hampir sama yang saya tawarkan pada waktu itu Pak Arendra di Bandung berarti cocok ya Alhamdulillah Alhamdulillah mungkin baik terima kasih Ustaz Supriyatin Masya Allah itu tadi tentang gambaran bagaimana sejarahnya beliau menulis buku dan kita angkat menjadi judul podcast kita pada kesempatan siang hari ini sahabat baik nah ini tadi menyinggung tentang bunga dan ini berkaitan juga dengan judul kita ya kan bagaimana bungabang itu dalam pandangan ormas ini secara ormas silahkan oke yang pertama dari sisi ketiga ormas itu perlu saya sampaikan memang dari penetapannya itu berbagai macam yang dilakukan oleh ketiga ormas dan sebetulnya baik yang pertama NU yang kedua adalah Muhammadiyah dan yang ketiga adalah NU ketika menyikapi bungabang ini ternyata mengambil tiga sikap tiga sikap para Pak Mesa atau Pak Dendra yang pertama beliau menyikapi dengan menghukumi haram seperti itu terhadap bunga tersebut yang kedua menyikapi dengan subhat subhat oh masya Allah dan yang ketiga NU sendiri menyikapi dengan makruh oh makruh jadi ada tiga tiga pendapat ulama disana dan pendapat ini tapi sudah disepakati dalam munas ya NU sendiri tapi mereka mengkerucut ke satu hasil itu ya ya mengkerucut kepada NU sekian ini sekian dan ini sekian jadi mereka mengkerucut dalam satu istihad itu ya istihad itu baik baik kalau nggak salah pada tahun 1937 ketika muktamad dan di apa di ukuran kembali pada tahun 1972 serah pada muktamad pada waktu itu yang kedua ada ini secara global ini saja ya ada pandangan dari Muhammadiyah Muhammadiyah nah Muhammadiyah dari sikap yang dipatuhakan oleh Madis Tarji sebab di Muhammadiyah ada yang disebut dengan Madis Tarji Madis Tarji di NU ada yang disebut dengan apa namanya Bahshul Masail lembaga Bahshul Masail nah di Madis Tarji Muhammadiyah mengambil sebuah kesimpulan itu dua sebenarnya yang pertama mengharamkan yang kedua membolehkan nah ini uniknya di Muhammadiyah menurut saya unik juga antara NU Muhammadiyah itu sangat unik gitu makanya saya kenapa membuat buku namanya Dinamika Dinamika Hukum Islam kenapa Dinamika karena nanti ada keunikan di wilayah-wilayah hukum ini kok malah jadi boleh gitu ya kenapa nih masyarakatnya ini mungkin membuat nanti bisa lah jadikan sebuah hal pertanyaan tahu kita diskusikan bukan pertanyaan kita diskusikan ya lebih enak kita diskusikan nah Muhammadiyah ini saya unik gitu nah ini perlu ditindaklanjuti diantitesa oleh teman-teman baik di Pusmes Sipa Sipa ini atau mungkin di oleh masyarakat umum nah uniknya Muhammadiyah itu menurut saya mengambil dua sikap pertama mengharamkan yang kedua membolehkan membolehkan bagaimana ini Muhammadiyah bisa bisa timbul haram dan membolehkan ini kan salah satu sudut yang berlawanan gitu ya boleh tidak boleh loncat loncat ya boleh tidak boleh nah ternyata ada sebuah sikap yang diambil oleh Muhammadiyah yang pertama ya jelas ketika kita melihat bunga ya secara umum ya saya bicara secara umum ya secara umum mengatakan disitu ada alasan kezoliman secara umum bahwa dalam bunga itu maaf saya tidak ini kita diskusi ya secara umum ada kezoliman sehingga gimana-mana apa namanya interaksi ekonomi baik dan yang lainnya ketika ada sisi kezoliman itu tidak perbolehkan oleh agama seperti itu apapun itu bunga dan yang lain seperti itu tidak terkezoliman dari sisi apa terkezolimannya dari sisi pelipatan atau dari sisi keuntungan yang diraih atau diambil oleh bank itu sendiri bisa kompensional ya dengan secara besar sehingga membuat para peminjam atau para pengguna keuangan di perbankan itu menjadi orang yang termasuk mungkin satu sisi terkezolimi seperti itu dan kenapa Muhammadiyah nah ini unik kenapa Muhammadiyah itu ada yang membolehkan nah ini ternyata dilihat dari sisi apa namanya fatwa dari mereka itu bagi bank milik pemerintah karena di bank milik pemerintah itu menawarkan sebuah bunga bunga itu dengan standarisasi yang kecil mungkin kalau bahasa kita sekarang kur lah seperti mungkin apa namanya bisa masuk ke wilayah fatwa ini kur gitu ya pandangan Muhammadiyah ketika bunganya kecil artinya yang sudah digaris ke bawah kalau nggak sekarang berapa 15% ke bawah ya per tahunnya itu itu dianggap oleh Muhammadiyah itu yang mewakilnya saya ini siap mujamil kalau ya yang mewakilnya itu itu boleh ya bunga itu boleh karena tidak ada unsur kekuloliman atau tidak ada unsur apa namanya memeras memeras apa karena yang tidak berlipat ganda itu maksudnya enggak ya bukan karena berlipat ganda karena memang sisi keuntungan yang diambil oleh oh gitu masih masuk akal menurut mereka kekulolimah dalam apa namanya imbas kekulolimah kepada nasabah seperti itu oh gitu ini kalau persis yang ketiga mungkin untuk memperkenalkan kalau persis itu langsung sakok dia nggak boleh haram haram di apa namanya salah satu ayat Al-Quran pada surat apa ya saya mohon maaf agak sedikit bukain nih Pak boleh karena memang ilmiah itu harus melihat referensi iya referensi yang harus kita lihat supaya memang benar-benar nah ini versis itu itu mengambil salah satu dalil Al-Quran ayat 130 surat Ali Imran dan rangkaian ayat 275 sampai 280 surat Al-Baqarah nah itu untuk sementara lah seperti itu yang bisa saya sampaikan Al-Imran sampai sama surat Al-Baqarah ya surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah baik demikian Sobat Usmes apa namanya masing-masing ormas itu mempunyai sikap masing-masing nah ya kan ada hasilnya haram hasilnya boleh bahkan ada hasilnya haram lagi seperti itu nah ini sebelum lanjut ke apa ke dokter Misno yang sudah bersama kita ya Alhamdulillah sudah bersama kita juga dokter Misno ini tambah-tambah berkah di tengah datanya Pak Doktor ini Insya Allah ya tapi ada pertanyaan kedua ya sebelum kita lanjutkan karena nanti bisa dua pertanyaan itu ditanggapi oleh narasumber baik narasumber apa namanya Bapak Supratin MAG ataupun Bapak Dokter Misno nah tadi kan hasilnya demikian Ustaz itu mereka menggunakan metode apa dalam kok bisa mengambil seperti itu misalkan tadi ada disebut tarjih nih nah tarjihnya itu yang seperti apa gitu kan nah ini ini penting nih buat kita ketahui bagaimana dok jadi gini memang dilihat dari sisi poin-poin yang saya fokuskan dalam penelitian ini atau dalam karya ini yang pertama ingin mengetahui konstruksi atau bangunan cara penetapan hukum dalam ketiga ormas tersebut bagaimana sih cara penetapan umum di NU bagaimana cara penetapan umum di Muhammadiyah bagaimana cara penetapan umum di Persis ini mempengaruhi Pak Rendra ya mempengaruhi terhadap hasil betul ya sebab dalam ilmu atau dalam ilmiah itu perlu saya tegaskan disini yang terpenting itu bukan hasil bukan produknya tapi yang paling terpenting ini dalam berbicara dalam keilmiahan itu adalah proses membuat sebuah produk nah itu kalau produk itu setiap zaman itu kan berubah produk itu ya mungkin dulu produk HPnya seperti kayak saya lah HP jadul nih ya HP jadul nah ini kan produk ini tercipta 2-3 tahun ke depan produk ini berubah jadi HP Pak Rendra kayaknya bagus ya ya nah itu ini ini yang perlu saya tegaskan dalam dalam sebelum menjawab ini ya yang terpenting itu adalah proses untuk mencari produk itu nah makanya kenapa tiga ormas itu bisa berbeda dalam penyikapannya jangankan dalam ketiga ormas dalam satu ormas pun ada perbeda pertama ya NU dalam metode penetapan hukumnya itu memakai beberapa tahapan ya yang pertama adalah ya melakukan sebuah istihat kolektif ini perlu saya tambahin istihat kolektif ini adalah sebuah istihat yang dilakukan oleh berbagai macam banyak orang jadi kalau dulu kan imam syafi'i memaliki ambali istihat individua tapi di zaman sekarang itu ya sudah banyak istihat kolektif seperti di NU di Bahasa Masailnya atau di Muhammadiyah Majestarjihnya di Persis ya Dewan Hisbahnya seperti itu nah di lembaga NU mengambil tiga sikap dalam penataman hukum yang pertama NU itu mengambil apa namanya sebuah metode yang disebut dengan metode Il-Haki metode Il-Haki metode Il-Haki apa sih yang disebut dengan metode Il-Haki itu metode Il-Haki sebenarnya sama dengan kias sama dengan kias nah cuman kalau kias itu bedanya kalau kias hukum yang baru atau hukum yang akan ditetapkan atau objek hukum yang akan ditetapkan dikihaskan kepada Al-Quran dan Hadis itu cari asalnya di Al-Quran dan Hadis ada nggak asalnya nanti baru dikihaskan kalau Il-Haki itu bedanya ketika ada mau menetapkan hukum nah itu mau menetapkan bunga atau menetapkan asuransi itu menggunakan metode Il-Haki dulu apa Il-Haki itu adalah mencari hukum yang sama hukum baru yang sama terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab dalam kitab kuning jadi referensi mereka awal itu bukan langsung ke Al-Quran dan Hadis tapi melihat referensi ke kitab-kitab contoh misalkan di bunga itu di kitab itu ada nggak sih hukumnya atau mungkin kesamaan dengan bunga itu apa ketika dicari di kitab-kitab misalkan baik itu yang kitab yang paling tipis bukan kecil ya tipis bahkan besar dari Safina, Patul Korib, Patul Mu'in apa misalkan Patul Wahab dan yang lainnya sampai ke mazmud dan yang lainnya itu dicari sama mereka itu nah itu ternyata kalau bunga itu dinisbatkan ke wilayah wadiah titipan jadi dinamakan wadiah wadiah jadi dihubungkan di ilhakan atau di kiaskan kalau bahasa umumnya dikiaskan kepada wadiah wadiah hukum wadiah titipan nah hukum titipan itu disana ada tiga ada tiga masalah hukum titipan pertama bagaimana orang menggunakan barang titipan yang pertama haram tidak boleh karena karena nitip orang nitip gak boleh dipergunakan harus izin dulu harus izin dulu yang kedua kenapa mengubah boleh karena sudah biasa dalam zaman sekarang siapa sih orang yang mau gadai maaf gadai ya gadai siapa sih orang yang mau gadai itu gak mengambil hasil misalkan gini Pak Rendra punya mobil nih Pak Sofi saya mau gadai mobil saya lah berapa duit 50 juta misalkan yaudah saya gadai pas saya di saya mobilnya pasti pasti saya gunakan gak mungkin kalau gak digunakan itu itu apa namanya maaf bukan titipan gadai ya gadai yang ketiga nah kenapa mengatakan subhat nah karena memang subhat disini hukum subhat kan antara boleh dan tidak samar 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 karena sekali lagi kenapa menghasilkan tiga hukum haram makruh dan boleh itu dinisbatkan dihubungkan diilahakan kepada hukum penggadaian penggadaian bukan titipan tadi ya bukan termasuk yang tadi Muhammadiyah juga nah kalau Muhammadiyah beda kalau Muhammadiyah itu jadi gini kalau Muhammadiyah itu mereka itu kalau tadi NU ya ada tiga pertama ilhat mengilahakan sesuatu hukum yang akan ditetapkan kepada kitab-kitab yang ada dihubungkan yang kedua nanti ada metode kias juga sama sama kalau tidak ditemukan dalam kitab semua kitab sudah dicari atau sudah berusaha kan muhtamatan banyak ya ulama kalau gak ada nanti mereka itu mengatakan sebuah metode namanya kias sama kias seperti umum itu mengkihaskan hukum terhadap yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis kalau di kiasan gak ada juga nanti dalam istidlal namanya tahapan ketiga berdalil kiasi baru istidlal langsung mengambil dari Al-Quran dan Hadis kalau ditemukan kiasi itu nah ini tiga tiga metode yang digunakan oleh oleh siapa Muhammadiyah Nadutul Ulama nah kalau Muhammadiyah itu kan awalnya pada dasarnya Muhammadiyah itu adalah menggunakan Al-Quran dan Hadis oh istidlal langsung ya tidak langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis seperti itu nah ketika ada sebuah hukum yang ingin dijawab mereka cari ayat Al-Qurannya ada gak dalam Al-Quran cari ayat hadisnya ada gak dalam seperti itu Muhammadiyah nah nanti kalau misalkan tidak ada nanti Muhammadiyah mengambil alternatif kedua mengkihaskan mengkihaskan ya mengkihaskan dari apa namanya objek seperti bunga bang ke yang ada di ini mungkin kalau di Al-Quran ada riba ya ya yang kalau di Al-Quran ada riba kalau sekarang bunga apakah bunga sama gak dengan riba nanti mungkin seperti itu walanya nah yang ketiga kalau memang tidak bisa dikihaskan artinya tidak ketemu lah di dalam Al-Quran dan Hadis baru mereka mengambil yang disebut dengan metode istislahi 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 artinya dalam sebuah objek atau sebuah perbuatan itu kan ada kemaslahatan nah ini masa tetap tidak baru makanya Muhammadiyah mengambil dua hukum tadi ya ada yang haram ada yang boleh ada yang boleh secara keharaman dilihat dari sisi kezoliman itu kezolimannya dari Quran itu dari Quran itu kalau dari sisi kebolehan itu lihat dari sisi istilah istislahi dari kemanfaatan kemanfaatan itu sendiri dan tidak ada titik kezoliman kezoliman seperti yang mereka tegaskan adalah bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memang alur bunganya sedikit kecil seperti itu sehingga tidak kalau persis hampir sama kalau persis itu langsung langsung ke ayat Al-Quran bahwa itu sama dengan riba oh gitu langsung ya terus itu tegas bahwa itu haram baik Alhamdulillah terima kasih Ustadz untuk mengelaborasi ini pendapat tadi ini supaya apa namanya dari pandangan yang lain gitu ya Doktor Misno apa kabar apakah sudah tersambung di lain Zoom Alhamdulillah sudah Pak Renra apa kabar dokter Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sudah terlihat sehat ya Asya Allah terjumpa di Alamaya ada Pak ada juga Baik bahwa masing-masing Ormas ini punya punya berbeda-beda hasil produk dari berbagai macam cara metode pengambilan apa namanya pengambilan produk hukum Nah ini menarik Ini kan dari sisi Ketika NU itu Menetapkan bahwa Bunga itu Seperti Gadai Sehingga tidak boleh dipergunakan hasilnya haram Kemudian Muhammadiyah Menetapkan ini haram Karena berkaitan dengan Istidilah tadi dan boleh Karena ada manfaatnya Dan persis kemudian haram secara Karena itu adalah riba Nah ini sebenarnya di ekonomi syariah Ini sudah Sudah ada kan Bunga bahasanya sudah lama Nah mungkin boleh ditambahkan Supaya ini lebih Lebih Baik lagi, lebih elaboratif lagi Bagaimana Ustaz? Baik terima kasih Pak Rendra ya, saya terlalu berbiasa Yang terhormat juga Pak Ustaz Seperti Hati ini Seguru-seilmu ya, karena memang di bidang Hukum keluarga ya Di syariah Baik Terima kasih Alhamdulillah Salatu wassalamu alaikum Topik hari ini sangat menarik sekali Memang ya Ini kayaknya masih baru Cangkangnya nih Yang melihatannya ini ya Kasih udah mulai ada Ke dalamnya Lalu ke sabutnya Kalau baratnya kelapa Menarik ini Kang Rendra Jadi pertama itu kita bicara tentang Pertama itu bicara tentang fatwa ya Berarti kita harus pahami Tentang hakikat dari fatwa Dalam konteks hukum Islam Fatwa itu kan sebenarnya Kalau secara am Secara general itu adalah Hukumnya itu mengikat Bagi yang bertanya Terutama tadi mufti kan Jadi mufti itu akan ditanya Oleh seseorang Kemudian keluarlah Fatwa dari mufti Nah dalam konteks kontemporal Sekarang ini Mufti ini tidak hanya Satu orang Tetapi tadi Bila disebut dengan Ya mustahid yang sifatnya itu Kolektif Sehingga Misalnya di tetangga kita Di Singapura sendiri Ada mufti di sana Yang memang Menjawab berbagai Persoalan Nah Karena sifat dari Fatwa yang sifatnya Tidak mengikat Secara umum Dia hanya Mengikat bagi yang bertanya Ya Ini menjadi Hal yang memang menarik Kalau dalam kajian Islamic law Itu yang pertama Kemudian yang kedua Tapi ternyata juga tadi Kalau Pak Sukri menyebutkan Dinamika betul Ada dinamika Tadi pemahaman Terhadap fatwa Saya ingin membawa ke Makna fatwa dulu Biar 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 Teman-teman semuanya Pemirsa sekalian Faham Apa itu fatwa Tadi dari mulai pertama Bahwa Di perkembangan awal Fatwa itu Mengikat Hanya Bagi yang bertanya Ya jadi Ketika seorang mufti Mengatakan Ini Hal Hal Menangis Harus ikut Yang bertanya Itu yang menyebutkan Kepada orang Yang lain Ini menarik Tapi kemudian Muncul dinamika Dimana kemudian Fatwa ini Bukan lagi Seorang mufti Orang Satu orang Tapi Sebuah Menembangkan Keagamaan Masyarakat Masyarakat Ormas Karena kemudian Sifatnya Ormas Kemudian Dia akan Mengikat Kepada Pengikutan Pengikutan Ini Ini Menjadi Sifat yang Kedua Dinamika Dari Fatwa Dinamika Kedua Adalah Fatwa Itu Meninggu Anggota Dari Lembaga Keagamaan Yang Dikor Kemudian Yang berikutnya Adalah Dalam Konteks Indonesia Terutama Dalam Bidang Mu'amala Ekonomi Menuncul Yang disebut Dengan Syariah Nasib Tugasnya Atau Salah Satu Dari Tugasnya Tugas Yang Terkait Menarik Menarik Metode Atau Menhaju Istibat Ataupun Hal Dari Masing-masing Organisasi Masuk Takat Orbas Lebih senang Lembaga Keagamaan Orbas Kayaknya Enak Orbas Lembaga Keagamaan Ini menjadi Yang menarik Dalam Kajian Hukum Islam Jadi kita Mengenal Tadi Ada Baksul Masa'i Kemudian Al-Hizbahnya Persis Kita akan Menemukan Sebenarnya Sebuah Dinamika Yang Memperkena Yang Menarik Kembaru Kebarukan Sekarang Misalnya Ini Bukan Bahwa Bukan Bukan Mengatakan Bang Itu Sebelum Tahun 80 Atau Mungkin 90 Bawah Itu Ya Boleh Ya Boleh Karena Ada Ya Karena Memang Gak Ada Bank Syariah Tapi Dalam Konteks Hari Ini Ketika Bank Dengan Semua Layanannya Itu Sudah Bisa Sudah Bisa Sama Dengan Konvensional Maka Sebenarnya Bisa Jadi Dinamika Mengalami Perumahan Mengalami Perumahan Yang Menarik Mungkin Bisa Berkolaborasi Tentangan Masing-masing Dari Karakter Tadi Men Hacat Metode Dari Masing-masing Lembaga Keuangan Sehingga Ini Akan Menyajikan Masyarakat Kita Lebih Dekasa Lembaga Memahar Oh Karakter Dari Nantotul Ulama Bukan Karakter Dari Persis Kita Tidak Lagi Anak Bangsa Ini Tidak Lagi Dikotakan Oleh Lembaga Keagamaan Karena Ujung Ini Bener Tadi Kalau Disebut Kalau Mamanya Nantotul Ulama Itu Mirip Mirip Walaupun Tidak Tepat Sekali Yaitu Bottom Up Semutara Kalau Mohamad Itu Itu Dia Dalam Top Artinya Hint Dengan Berita Krisis Itu Masuk Dalam Pembaharuan Termasuk Beberapa Lembaga Keagamanya Lain Kita Menemuk Tapi Menemuk Ada Hal-hal Yang Sifatnya Memang Sudah Kot Tentu Saja Ini Sifatnya Ini Bicara Tentang Bum Bank 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 Ini Tentu Bank Halal Berarti Kita Sudah Bahas Tentang Yang Bank Syariah Yang Mungkin Menjadi Pemahaman Berarti Nanti Next Mungkin Kekes Undang Yang Memang Prasisi Bank Banyak Teman Di BSI Di BJB Syariah Ini Misalnya Kita Mesti Gak Bisa Bebas Dari Aturan Aturan Yang Ada Di BI Kemudian Pengetapan Dari Bagai Hasil Juga Harus Ada Lihat Lihat Lagi Di BI Red N Di Satar Bunga Bank Dilihat Sehingga Ini Menjadi Hal Yang Menarik Tujuannya Agar Masyarakat Kita Semakin Dewasa Dengan Berbagai Istilahnya Metode Penetapan Hukum Oleh Masing-masing Lembaga Keuang Masya Luar Biasa Kalau Dokter Misdo Elaborasi Panjang Lebar Luar Luar Biasa Ini Semakin Menarik Ternyata Tadi Yang Disampaikan Oleh Ustadz Supratin Itu Pemirsa Apa Namanya Pasti Ada Perbaharuannya Sekarang Dari DSN MUI Karena Sudah Ada Bang Syariah Seperti Itu Bang Syariah Sudah Sudah Mulai Aktif Bagus Sudah Bahkan Diakui oleh Negara Sekarang Dengan BSI Nah Ini Kita Apa Namanya Keep Bahwa Itu Benar Yang Terjadi Di Masa Sekarang Itu Bunga Sudah Sudah Mulai Ditinggalkan Bahkan Sudah Ada Apa Namanya Bang Syariah Itu Sendiri Nah Tapi Yang Menarik Itu Sebenarnya Adalah Metode Tadi Sebenarnya Metode Itu Ketika Karakter Karakter Dari Apa Namanya Lembaga Keagamaan Lembaga Keagamaan Punya Cara Tersendiri Nah Ini Ini Juga Sangat Menarik Sehingga Hasilnya Masing-masing Berbeda Nah Seperti Itu Baik Sebelum Masuk Kepertanyaan Yang Selanjutnya Atau Ditanggapi Oleh Sudah Supriyatin Dari Jawaban Tadi Kita Lihat Dulu Di Kolom Chat Mungkin Apakah Chat Youtube Apakah Ada Pertanyaan Belum Ada Dari Zoom Apakah Ada Yang Mau Apa Bertanya Dari Zoom Ada Berapa Peserta Kita Lumayan Ya Silahkan Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Raise Hand Silahkan Dibuka Videonya Atau Di Baik Boleh Kembalikan Lagi Dokter Insya Kalau Selesai Menyebutnya Dengan Mendewasakan Masyarakat Sosialisasi Dan sebagainya Justru Kalau Dikatakan Memiliki Cara yang Berbeda-beda Menurut saya Bukan Cara yang Berbeda-beda Artinya Masing-masing Justru Itu adalah Kekayaan Dari Islam Itu sendiri Yang Bagaimana Ketika Menetapkan Menetapkan Satu Hukum Baru Yang Belum Ada Dasarnya Secara Perkati Dalam Al-Quran Rasul Kemudian Disana Terjadi Dinamika Terjadi Perbedaan Iya Betul Menarik Itu Misalnya Kalau kita Ini kan Dengan Kota Rokok Misalnya Kan Itu Berbeda-beda Karena Memang Yang paling Penting Nanti Sebenarnya Saya mau Tanyakan Tentang Dilatnya Dari Masing-masing Itu Tadi Bisa Lebih Dielaborasi Lagi Tentang Kenapa Muhammadiyah Mengatakan Ini Boleh Yang Satu Boleh Yang Boleh Yang Boleh Mungkin Tadi Sudah Sebenarnya Tapi Mungkin Lebih Detel Lagi Kemudian Misalnya Dari Nahdol Ulama Kenapa Seperti Ini Dari Persis Jadi Sebabnya Itu Yang Yang Penting Sebabnya Ilatnya Boleh Mungkin Ustaz Supraten Bisa Menanggapi Tentang Yang Disampaikan Tadi Oke Terima kasih Ini Merupakan Salah satu Warna Yang Sangat Menarik Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Dokter Ini Saya Menjadi Optimis Kedepan Bahwa Keiluman Dalam Islam Itu Hukum Islam Ataupun Perekonomian Islam Itu Harus Dikembangkan Digali Digali Lagi Seperti Yang Pertama Sebelum Ke Wilayah Mas Allah Ilat Perlu Saya Mungkin Sedikit Menanggapi Benar Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Dokter Bahwasanya Fatwa Itu Adalah Sesuatu Yang Mengikat Terhadap Orang Yang Apa Namanya Meyakininya Atau Mengikutnya Seperti Itu Nah Ini Yang Menarik Juga Di Indonesia Menurut Saya Itu Ada Empat Ada Empat Produk Hukum Di Indonesia Yang Pertama Produk Hukum Syariat Islam Itu Sendiri Seperti Susus Dalam Amalah Kan Banyak Yang Kedua Ada Sholat Bagaimana Produk Islam Hukum Islam Dalam Sholat Itu Ada Puasa Ada Ada Zakat Dan Yang Lainnya Yang Kedua Ada Yang Disebut Dengan Apa Namanya Patwa Patwa Tadi yang Dikatakan Patwa Itu Mengikat Bagi Orang Yang Bertanya Bertanya Dan Meyakin Seperti Di Indonesia Ada Fatwa MUI Nah Nanti Beda Antara Syariat Islam Dengan Fatwa MUI Beda Inilah Yang Dalam Buku Saya Yang Ketiga Ada Kodok 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 Dan Yang Keempat Konun Undang 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 Nah Dari Empat Empat Produk Hukum Di Indonesia Ini Kalau Syariat Atau Kalau Hukum Islam Nah Itu Ada Yang Wilayah Pipasi Ada Yang Sudah Sudah Undang Undang Seperti Tadi Bungabang Sudah Menjadi Produk Undang Undang Sudah Masuk Konun Namanya Konun Dalam Istilah Yurispondensi Itu Sholat Dan Puasa Itu Kan Belum Masuk Ke Wilayah Konun Undang Undang Belum Belum Makanya Di Indonesia Orang Yang Tidak Sholat Itu Enggak Bebas Enggak Puasa Bebas Memang Hukum Sholat Islam Sholat Dan Puasa Belum Masuk Undang Undang Baru Sariah Baru Sariah Bukan Baru Artinya Di Wilayah Sariah Islam Bukan Di Wilayah Undang Undang Di Indonesia Itu Orang Yang Enggak Puasa Orang Yang Tidak Dihukum Sama Aparatus Pemerintah Atau Lembaga Hukum Pemerintah Yang Ada Lagi Yang Namanya Kodo Kodo Itu Bagaimana Istihad Para Hakim Yang Menariknya Tadi Di Indonesia Ini Dari awal Saya Katakan Permasalahan Kita Itu Bukan Produk Hukum Tapi Bagaimana Produk Hukum Itu Bisa Dibuat Atau Bisa Diramuk Atau Bisa Ditetapkan Itu Yang Menjadi Permasalahannya Makanya Dari Tesis Ini Saya Mengajak Bukan Menantang Mengajak Kepada Pemirsa Atau Para Umat Islam Di Indonesia Khususnya Yuk Coba Ini Undang Undang Abang Sudah 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 Undang Undang Pertikah Sudah Sudah Undang Undang Kenapa Masih Enggak Mengusahakan Maaf Ya Bukan Si Berat Ini Bukan Kenapa Sholat Enggak Di Undang Undangan Atau Puasa Enggak Di Undang Undangan Ini Saya Keilmihan Artinya Saya Bisa Solat Di Undang Undang Atau Puasa Di Undang Undang Artinya Hukum Fikih Puasa Dan Sholat Bisa Di Undang Undang Ada Peluang Untuk Di Undang Undang Seperti Hukum Sudah Masuk Ke Wil Undang Sehingga Mengikat Warga Negara Kalau Sudah Mengikat Kepada Warga Negara Bukan Hanya Wilayah Batinia Atau Kepercayaan Tapi Wilayah Kenegaraan Bersikap Atau Memanggil Tindakan Seperti Itu Lebih Efektif Lagi Bagi Kita Sebagai Umat Islam Atau Hukum Islam Walaupun Ini Masih Berbeda Pendapat Tapi Kenapa Enggak Itulah Pesan Moral Yang Ada Dalam Penelitian Bukan Masalah Hukum Bunga Bang Boleh Atau Tidak Atau Haram Atau Itu Sudah Menjadi Produk Dan Memang Nanti Kedepannya Itu Bisa Saja 10-20 Tahun Itu Udah Udah Gak Ada Wilayah Haram Haram Atau Gimana Berarti Menurut Apa Namanya Atau Mungkin Ada Lembaga Lain Yang Bukan Bank Bisa Saja Seperti Itu Apalagi Sekarang Ekonomi Islam Dalam Teori Umum Itu Sedang Naik Bukan Dalam Wilayah Perbankan Saja Tapi Wilayah Lain Sedang Kanas Nah Inilah PR Bagi Kita Dalam Bagaimana Sebagai Umat Islam Yang Yakin Hukum Islam Di Dalamnya Yang Yakin Bahwa Itu Adalah Syariat Allah S.W.T Bisa Menjadi Sebuah Aturan Yang Memang Bisa Mengikat Pada Keseluruhan Umat Yang Ada Di Indonesia Tapi Dengan Jalur-jalur Yang Memang Ada Gitu Baik Dengan Tadi Bukan Lembaga Keagamaan Keagamaan Baik Lewat Lembaga Keagamaan Atau Lewat Partai Mungkin Sekali Atau Mungkin Lewat Kumpulan Masyarakat Seperti Itu Ada Jari-jari Tiga Bagaimana DPR MPR Bisa Mengolah Sendiri Mengambil Sendiri Demikian Tadi Bahwa Tentang Fatwa Dari Lembaga Keagamaan Dalam Kurung Ormas Tadi Itu Sebenarnya Masih Belum Final Masih Ada Step Lanjutnya Yaitu Ke Kondon Tadinya Supaya Dapat Ditetapkan Oleh Hakim Dipakai Oleh Hakim Baik Mungkin Ini Luar Biasa Dari Ustaz Supriyatin Tadi Dan Dr. Misno Mungkin Mas Sudah Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Di Zoom Masih Belum Masih Belum Masih Malu Malu Terakhir Ustaz Ini Ada Pertanyaan Apa Namanya Ketiga Dari Saya Mungkin Bisa Ditanggapi Juga Oleh Dr. Misno Nanti Apa Implikasi Apa Implikasi Penetapan Lembaga Keagamaan Atau Ormas Tadi Dalam Hal Bunga Bang Terhadap Undang-Undang Perbankan Kalau Tadi Ada Wacana Mau Undang-Undang Ada Nggak Implikasi Undang-Undang Perbankan Itu Tentunya Ini Ada Jadi Sebuah PR Bagi Negara Untuk Mengakomodir Bagaimana Bagaimana Bunga Ini Disikapi Di Indonesia Nah Ini Yang Saya Tahu Tahun 1937 Keluar Patwa Seperti Itu Dari INU Tahun 1972 Keluar Seperti Itu Nanti Puncaknya Pada Tahun Sekitar Tahun 90-an Yang Belakang Belakang Itu Masih Belum Tahun 1992 Itu Ada Lahir Undang-Undang Perbankan Nah Setelah Saya Teliti Ternyata Lahirnya Undang-Undang Perbankan Ini Karena Saya Bukan Ahli Hukum Atau Undang-Undang Makanya Saya Lihat Dulu Disini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Yang Nantinya Akan Direvisi Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Itu Keluar Undang-Undang Ini Hasil Dari Ajuan Atau Usulan Dari ketiga Ormas Itu Paling Besarnya Seperti Itu Dan Bukti Dari Bukti Dari Tahun 1992 Itu Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Itu Hasil Dari Ajuan Ormas Itu Sudah Saya Tuangkan Disini Pesma 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 Sipa Dan Meluat Ini Yuk Kita Bareng Bareng Ini 1992 Itu Sudah Sudah Masuk Undang-Undang Kita Hukum Di Wilayah Perbankan Itu Ke Undang-Undang 1972 Masalah Undang-Undang Pertikahan Masuk Undang-Undang Kenapa Misalkan Puasa Bisa Ini Masuk Undang-Undang Itu PR Kita Ada Sangat Besar Sekali Tadi Terbukti Di tahun 1998 Itu Salah Satunya Adalah Dorongan Dari 1992 1992 Baik Nah Ini Sebelum Kedoktor Misno Mohon Dijawab Juga Ada Pertanyaan Dari Youtube Bahwa Ada Saudara Furkon Yang Yang Menjalankan Fatwa NU Silahkan Dengan NU Yang Menjalankan Fatwa Muhammadiyah Silahkan Di Fatwa Muhammadiyah Atau Mau Menjalankan Apa Namanya Fatwa Persis Silahkan Di Fatwa Persis Itu Apa Namanya Yang disebut Dengan Pengabi Kata Inu Abel Zali Atau Dalam Bilai Fikir Beliau Mengatakan Teorinya Teori Musawibah Musawibah Teori Musawibah Itu Teori Musawibah Itu Teori Yang Saling Membenarkan Saling Membenarkan Cuma Yang Jadi Permasalahan Nanti Dari Sudut Mana Kebenarannya Artinya Gini Misalkan Ada Dua Pendapat Ulama Yang A Ada Punishment Pablik Yang Banyak Ini Biasanya Memang Ke Undang Dan Kos Biaya Untuk Undang Ini Kan Sehingga Ini Teman-teman Perjalanan Di APISI Juga Membuat Namanya Seperti Omnibus Law Tapi Dia Adalah Undang Ekonomi Syariah Ekonomi Di Dalam Bisnis Keuangan Kemudian Banking Kemudian Insurans Semuanya Ada Di Situ Tapi Hanya Dalam Satu Undang Karena Sekali Untuk Membuat Undang Kembali Ketaji Implikasi Ini Sangat Jelas Negosiasi Kemudian Alhamdulillah Saya bersyukur Segi Apa Namanya Kolaborasi Dalam Sodakoh Istiqomah Setiap Pagi Maupun Produk Yang Dihasilkan Oleh Pusmesifah Atau Produk Yang Dihasilkan Oleh Teman-teman Semua Baik Sobat Pusmesifah Dimanapun Berada Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Recording Stop Jajak Lakhir Sama-sama Alhamdulillah Bagus Ini Bagus Kedepannya Sama-sama 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 Terima kasih.